Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara survei Litbang Kompas pada Mei 2023 menunjukkan apresiasi publik pada kinerja pemerintah yang meningkat. Namun masih ada indikator dengan tingkat apresiasi publik di bawah 50%. Penyediaan lapangan kerja dan pemberantasan suap. Survei Litbang Kompas periode Mei 2023 menunjukkan tren peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin. Dalam survei Mei 2023 terlihat 70,1 persen responden menyatakan puas atau naik 0,8 persen dari survei bulan Januari 2023. Sedangkan 29,9 persen responden tidak puas atau turun 0,8 persen dari survei bulan Januari 2023. Setiap periode kami terus menerus mencermati perubahan yang terjadi dari waktu-waktu. Dan kali ini, kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya, ada sebuah tren kecenderungan meningkat terhadap penilaian publik terhadap kinerja Presiden Jokowi bersama jajaran kabinetnya. Nah, paling tidak kalau kita cek dari data terakhir ini, menunjukkan hampir 70,9 persen atau katakanlah 71 persen yang menyatakan puas terhadap kinerja kepemimpinan Presiden Jokowi dalam jajaran kabinetnya dalam mengatasi berbagai macam persoalan tentunya. Sebaliknya, mereka yang menunjukkan rasa tidak puas itu berkurang. Kali ini mencapai 29,9 persen. Dari empat bidang yang dikaji dalam survei Litbang Kompas, penegakan hukum berada di posisi terendah dengan tingkat apresiasi 59,0 persen. Sementara bidang kesejahteraan sosial 78,0 persen, politik dan keamanan 74,4 persen, serta perekonomian 59,5 persen. Dilihat dari 20 indikator dari empat bidang tersebut, masih ada dua indikator yang tingkat kepuasannya masih di bawah 50 persen, meskipun meningkat jika dibandingkan survei bulan Januari 2023, yaitu memberantas suap dan jual beli kasus hukum dengan tingkat kepuasan 42 persen, serta menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran 43,8 persen. Tenaga Ali Utama Kantor Staff Presiden Johan Sejoko mengatakan, pemerintah terus berupaya memperbaiki kinerja sektor penegakan hukum, terutama terkait pemberantasan korupsi. Untuk penegakan hukum, Bapak Presiden dan kami juga terus berupaya begitu Mbak, untuk sama-sama kita mengawal, karena salah satu yang rendah itu adalah persepsi terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah, dalam hal ini Bapak Presiden kemarin kan melalui surpres, itu sudah meminta kepada DPR untuk segera melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang kerampasan aset. Sementara anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Didi Mukrianto, meminta pemerintah segera memperbaiki penegakan hukum. Dikutip dari Harian Kompas, Didi Mukrianto menyebut, pemerintah harus segera memperbaiki sektor penegakan hukum secara terintegrasi dan berkelanjutan, baik dalam sistem maupun individu para aparat. Apresiasi publik terhadap pemerintah diharap menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja di sisa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Tim Liputan, Kompas TV Saudara tren apresiasi publik pada pemerintahan Jokowi meningkat. Apakah performa ini bisa terus berlanjut hingga akhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf? Persoalan apa yang masih perlu diperbaiki dan bisa mempengaruhi kepuasan publik ke depan? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduka. Mas Eriko? Ya, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga akan sapa juru bicara PKS, Muhammad Iqbal. Mas Iqbal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga peneliti Litbang Kompas, Mega Hendarto. Mas Mega? Ya, selamat malam, Mbak. Oke, saya ke Mas Mega dulu ya. Faktor penyumbang kepuasan publik tertinggi di bidang apa, Mas Mega? Sampai 70,1 persen ini tingkat kepuasannya. Nah, ini kan sebenarnya pertama-tama kalau kita dudukan dulu ya, angka 71 persen kepuasan ini sebenarnya perlu diapresiasi mengingat tiga kali survei sebelumnya, kita hitung dari Juni 2022, kami kan periodik per tiga bulan begitu. Juni 2022 hanya 67,1 persen, lalu di Oktober 2022 62,1 persen, Januari itu naik 69,3 persen, dan kali ini di angka 71 persen ini. Dan dari sini, kami kan menilai 20 indikator, dan yang memang paling menyumbangkan tertinggi itu di bidang aspek penegakan hukum dan persoalan ekonomi. Namun memang ada 20 indikator yang kami ukur, dan dua persoalan sebenarnya masih menyangkut ini, soal ini yang paling banyak masyarakat rasakan tidak puas, yaitu di bagian tadi sudah disebutkan ya, lapangan, bagian menyediakan lapangan pekerjaan, atau mengurangi pengangguran, dan memberantas swap serta jual beli kasus hukum, ini hanya 42 persen. Dari 20 indikator itu ada dua indikator PR-nya, penyediaan lapangan kerja 43,8, dan pemberatasan swap di 42 persen ya. Saya mau tanyakan ke Mas Eriko. Mas Eriko, dengan tingkat kepuasan 70,1 persen, PDI Perjuangan puaskah dengan kinerja Jokowi di pemerintahan terakhirnya ini? Ya, jadi begini Mbak, kita harus menyampaikan data-data dan fakta yang ada yang sudah disampaikan oleh penelitian Lidbang Kompas, dan kami mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tinggi untuk Lidbang Kompas yang sudah memberikan kita semua. Nah, kalau kita berbicara secara jujur, Mbak, bahwa dalam periode-periode yang terjadi di dalam pemerintahan Indonesia, bahwa ini adalah salah satu yang tertinggi, bahwa hasil survei yang di lain juga hampir mendekati 80 persen. Itu belum... Karena terjadi dalam sejarah, Indonesia sudah sangat faham dan sangat aware terhadap perkembangan yang ada. Kalau kita melihat secara jeli, tadi yang disampaikan Mas Mega dan Lidbang Kompas, bahwa dari hasil kesejahteraan yang ada, itu yang paling tinggi. Betul ya, Mas Mega ya? Ini karena kita yang baru mendapatkan datanya. Tetapi kita juga harus melihat, kritik dan otokritik, bahwa di sini juga ada yang masih di bawah 50 persen, yaitu... mengenai soal hukum. Nah, ini kita juga harus jujur, anggaran-anggaran hukum... Oke, Mas Eriko. Mas Eriko, ditahan dulu karena... Dan juga lain-lain yang terjadi di belakang hari ini, itu apapun akan sangat mempengaruhi. Tetapi, kalau dilihat juga dari potensi yang ada... Oke, kita perbaiki dulu sambungan dengan Mas Eriko, karena masih putus-putus. Mas Eriko, nanti saya akan kembali ke Anda. Saya ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, ini dari... Di mana hampir 50 persen. Baik. Mas Eriko, ditahan dulu ya. Saya ke Mas Iqbal dulu ya. Mas Iqbal, ini tingkat kepuasan kinerja Pak Jokowi 70,1 persen. Yes, Mas Eriko, kita perbaiki sambungan dengan Anda sebentar, karena terputus. Tadi terputus-putus maksud saya. Saya ke Mas Iqbal dulu ya, Mas Eriko ya. Mas Iqbal, ini 70,1 persen tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf, tapi masih ada dua PR-nya. Penyediaan lapangan kerja di 43,8 dan pemberantasan swab di 42 persen. Respon PKS apa, Mas Iqbal? Ya, sebenarnya dari survei ini tidak ada yang baru ya. Justru menurut saya menurun. Kalau dari Januari 2022 hanya 70 persen, sekarang 73 persen, sekarang 70 persen. Ini tentu saja menurut saya tidak ada hal yang baru. Jadi survei, yang kedua, saya hanya menyampaikan 8 hal ini, Mbak. 8 hal ini. Yang pertama itu, yang kedua adalah kenapa penegakan hukum menjadi sorotan. Ya, karena Harumas Iqbal belum ketangkep. Kalau Harumas Iqbal ketangkep, saya kira mungkin survei kepuasan hukum juga akan meningkat. Karena Harumas Iqbal ini adalah partai pemerintah, orang partai pemerintah, dan tidak menghilang sampai saat ini. Dan ini tentu saja menjadi presiden buruk bagi Pak Jokowi. Yang ketiga adalah janji politik. Tentang dulu katanya ekonomi akan melejit, lapangan kerja akan terbuka, tetapi tidak terbukti. Yang keempat adalah kita melihat bahwa survei ini adalah persepsi. Persepsi ini. Di tahun 2020 akhir, itu ada OTT Menteri Sosial. Tapi survei bulan Mei, itu PDIP surveinya adalah partai anti korupsi. padahal baru saja kena OTT. Jadi artinya persepsi ini sebenarnya bisa dibentuk, bisa di-create. Sampai seperti sekarang, semua lembaga survei rata-rata sekarang ngeluarin rilis. Survei Pak Jokowi sampai 80 persen. Ini seperti ada gerakan yang menggerakkan, bahwa lembaga survei ini sama-sama untuk melakukan survei. Seolah-olah membuat framing bahwa orang yang didukung Pak Jokowi nanti adalah orang yang juga kinerjanya baik. Yang kelima, justru saya melihat ini adalah pukulan telak bagi pemerintah saat ini ketika masyarakat, Libang Kompas sebagai lembaga independen, mengatakan bahwa penyediaan lapangan kerja sekarang ini tidak bisa tersedia dan belum puas. Ini tentu saja pertanyaannya, buat apa hutang itu? Hutang kan seharusnya berdampak kepada perekonomian, langsung kepada masyarakat. Tapi bisa jadi hutang itu justru dinikmati oleh orang-orang yang bermain pada proyek-proyek besar. Yang ini tentu saja tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Karena hutang kita semakin meninggi. Dan selanjutnya adalah, saya ingin berpantun, jalan-jalan ke Bukit Tinggi, makan sate di samping jam gadang. Walaupun survei Pak Jokowi tinggi, namun hutang kita tinggi menjulang. Sudah itu saja. Mas Ariko tanggapi, Mas Ariko. Sudah tersambung ya. Jadi, Mas Iqbal ini, saya mau nanya, Anda ini ada di DPR atau tidak, Mas Iqbal? Karena begini, saya mau sampaikan secara jujur, ini seperti satu telunjuk menunjuk, tiga menunjuk kiri-kiri. Yang saya mau katakan, Mas Iqbal, semua proses di DPR, tidak ada keberatan dari PKS. Ini harus Anda perhatikan betul-betul. Kami lebih keras daripada PKS. Ini saya nggak dengar suaranya ya? Kedua, Anda jangan lupa, bahwa mantan Presiden PKS yang tertinggi, itu korupsi. Itu sudah selesai, surveinya sudah selesai. Ini sekarang baru-baru kasusnya. Jangan terlalu jauh ke belakang. Kita berada di saat ini saja. Ada survei dari masyarakat, bahwa 70,1 persen puas. Nah, nanti, kalau Anda memenangkan, partai Anda memenangkan pemilu, kemudian ini ya baru boleh dikatakan. Tapi kalau seperti sekarang, apa yang kita dihasilkan? Nah, ini kenyataan yang ada, bahwa kader TDI Perjuangan yang namanya Bapak. Saya nggak dengar suaranya nih. Suaranya nggak dengar. Soal ada yang belum berhasil, ada yang belum puas, wajar. Tidak ada yang sempurna. Justru itulah. Kenapa kita ingin sama-sama memperbaiki. Tapi menurut saya, kalau mau kritik-otokritik, berlakulah menjadi bagian di luar dari pemerintahan. Jangan nanti ikut. Kalau baik, dikasakan ikut baiknya. Tapi kalau ada hal yang kurang, menyampaikan di media begini. Padahal kenyataan yang ada di DPR, tidak ada sama sekali. Boleh silakan dibuka. Kami kebetulan sama-sama di Komisi Sebelah. Sama-sama merancang bagaimana semua anggaran belanja yang ada. Tidak ada. Dan ini tanggung jawab dari juga bagian daripada di DPR, bagian dari fraksi Anda juga. Jadi ya, sekali lagi, satu telunjuk menunjuk ke depan, ada tiga menunjuk dari sendiri. Jadi, tolong dilihat dulu, Bung Iqbal. Itu dari saya bareng kali, Mbak. Oke. Lalu, bagaimana kemudian soal PR perbaikan? Ini kan ada dua sektor, paling tidak dua indikator, yang membuat kinerja Pak Jokowi tidak begitu terlihat baik di penyediaan lapangan kerja dan juga pemberantasan suap. Ya, justru inilah yang harus kita tegakkan ke depan. Tapi kalau kita mau berbicara jujur, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sekarang juga kita harus berikan apresiasi yang luar biasa bahwa perkembangan dari sektor hukum juga menuju jauh lebih baik. Begitu juga dengan KPK berani menunjukkan sikap, berani memberikan juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara tegas. Tetapi apakah itu sudah sempurna? Tentu. Belum. Ini yang justru kita harus perbaiki bersama-sama dan ini yang harus ditunjukkan. Dan ini juga nanti dalam hal ini akan dilihat oleh masyarakat juga di dalam pemilu yang akan datang ini. Mana partai, mana bagian dari politik ini yang memang baik, mereka akan mendukung. Tapi mana yang tidak baik, mereka pasti akan menghukum itu di mana nanti akan keterpilihan itu secara jelas terlihat. Dan ini akan ditunjukkan. Begitu juga dalam menentukan calon-calon anggota legislatif nanti ke depan, Mbak. Ini juga akan dilihat oleh masyarakat dan mereka akan memilih mana yang terbaik tentunya. Karena sekarang semua kan sudah terbuka. Harus kita menunjukkan LHKPN, kita harus juga menunjukkan bukti-bukti kekaitan. Dan ini yang sebenarnya proses yang baik yang ke depan ini yang ditunjukkan Bapak Pemerintahan, Bapak Presiden Joko Widodo. Dan itu yang kita harus support. Apakah sudah sempurna? Belum. Tetapi menuju hal lebih baik dan itu hasil survei dari Pompas bahwa ada peningkatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Begitu, Mbak. Sempurna diakui belum. Tapi kemudian meluju dan juga terus memperbaiki. Mas Iqbal, pertanyaan terakhir untuk Anda. Kalau dikatakan seperti itu di sisa masa Pemerintahan Pak Joko Widodo, apa yang kemudian harus dioptimalkan Pemerintah? Ya, ingat lagi kembali Pemerintah saat ini tentang janji-janji politiknya. Dulu katanya mau buka kedutaan di Palestina, mau beli kembali Indosan, mau katanya membuat tol laut, katanya mau jadi porus maritim dunia. Itu semua harus dipenuhi. Karena seterus terang, sekarang terjadi ketimpangan ketidakadilan. Kenapa tadi masyarakat mengatakan ketidakpuasan tentang lapangan kerja? Karena banyak sekali orang-orang pekerja dari asing didatangkan untuk bekerja pada level-level yang masyarakat Indonesia masih bisa. Dan lalu pertanyaannya, investasi itu buat siapa? Rakyat tidak merasakan langsung bagaimana dampak investasi itu. Rakyat susah dapat kerja, tetapi didatangkan dari Cina, didatangkan dari negara lain. Yang ini tentu saja menimbulkan kesenjangan. Ini menimbulkan bahkan beberapa daerah sudah terjadi kerusuhan. Karena apa? Karena terjadi ketidakadilan. Untuk itu, bagi kami, Partai KS yang saat ini berada di luar pemerintahan, kami melihat bahwa adilah kepada rakyat, penuhi janji-janji politik. Karena sesungguhnya, janji-janji politik juga itu akan diingat, dan bahkan di akhirat, nanti juga akan ditanya itu, mana janji-janji dulu ketika merintah. Dulu katanya nggak bagi-bagi jabatan, ternyata bagi-bagi jabatan. Ya ini tentu saja menjadi salah satu tanggung jawab pemerintahan ini. Jangan sampai nanti kita berhutang banyak, anak cucu kita merasakannya, tetapi rakyat tidak merasakan dampak hutang itu dalam kehidupannya. Oke. Mas Teriko, silakan ditanggapi terakhir. Ya. Lihat, kalau kita boleh ditanyakan langsung kepada masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan, hasil survei yang dilakukan KOMPAS ini, dilakukan secara independen, dan itu ditanyakan kepada masyarakat. Hasil survei itu bohong. Apakah masyarakat tidak menyampaikan bahwa tadi hasil daripada pembangunan ini yang dirasakan oleh masyarakat? Makanya harus Bagi kami, Bung Eriko, kami survei kali ini adalah bagian dari opini politik, opini politik, opini politik, dan semua serentak dibiayai, tidak mungkin. Pak Iqbal, kemudian Rampas Eriko sekarang. Waktu yang sama, ini disemukan agar negara ke pemerintah. Anda, kalau Anda memang Anda adalah kader partai, ingatkan sodara-sodara Anda di DPR sana, coba cek, apa hasil kerjanya, apakah seperti yang Anda sebutkan tadi? Bahwa kita sejalan, bahkan saya sampai di luar dari penasakan termasuk lapangan kerja. Janji politik yang di itu adalah bahwa lapangan pekerja terbukti. Nah, ini ini sebagai bukti. Jadi, apa, Bung Iqbal? Satukan kata dengan perbuatan. Kalau mau berbicara di media, sampaikan data-datanya apa yang sudah dilakukan oleh partai Anda, apa yang sudah dilakukan di pemerintah, apa yang kami lakukan, jelas, kami menolak undang-undang cek kerja, ini tentu saja kami menyesalakan bagian. Kami menolak yang menyesalakan bagian. Itu jelas, yang saya lakukan. Di zaman pemerintah ini menaikkan harga BBM. Tadi saya, tadi dia bicara, saya diam. Silahkan, silahkan. Jadi memang kelihatan, Bung Iqbal, kenapa? Coba hasil survei. Coba perhatikan. Bagaimana sekarang bahwa yang dikatakan di luar dari pemerintahan apakah lebih baik? Itu saja. Oh kami terbaik sekarang dari berbagai survei yang sebelum-sebelum yang kami sekarang berada dengan yang berbeda. Jangan Jumawa dulu, jangan Jumawa dulu. Ingat. Tenang. Tapi kan BKT-BK ini tahu itu nomor satu, akhirnya kalah, nomor tiga. Tapi coba lihat. Jangan Jumawa, jangan Jumawa. Siapa yang kita melakukan akan menuai badai. Oh iya. Mas Mega, ini pertanyaan terakhir untuk Anda ya Mas Mega ya? Jangan Jumawa. Kalau kita mau berbicara, mari kita bicara dengan data. Tapi saya tanya-tanya, Anda tanya apa? Prestasi PKS. PKS menolak. Oke cukup Pak Iqbal, Mas Eriko, saya ke Mas Mega dulu. PKS menolakan BBM itu jelas. Oke cukup. Mas Mega, jadi dengan tingkat kepuasan 70,1 persen atas kinerja pemerintah, apakah juga ikut mendongkrak elektabilitas partai-partai pendukung pemerintah Mas Mega? Oke, untuk hasil ini, justru kan yang lebih harusnya disikapi secara tajam adalah sebenarnya ada sosok Presiden Jokowi ini yang akhirnya menggerakan dan sebenarnya kan apresiasi masyarakat begitu di periode survei kali ini kan juga tidak terlepas dari sosok Presiden ya, yang ketika ada jalan-jalan berlubang begitu yang di Lampung, di Jambi, atau di daerah manapun itu juga turun ke lapangan. Tapi apakah sosok Presiden Jokowi ini akan mempengaruhi pilihan publik lalu juga mempengaruhi parpol ataupun anggota partai lainnya? Nah disini saya simpan analisisnya karena nanti besok itu akan diterbitkan di Harian Kompas. Oke, besok akan rilisnya yang terkait dengan pertanyaan ini ya. Baik, terima kasih Mas Mega, terima kasih Mas Eriko, terima kasih Mas Eubau telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.